Suatu hari Tuhan tersenyum, puas melihat sebuah planet yang baru saja diciptakannya. Melaikat pun bertanya, apa yang baru saja kau ciptakan ya Tuhanku? Tuhan menjawab, lihatlah aku baru menciptakan sebuah planet biru bernama bumi. Akan menjadi planet yang luar biasa, yang pernah aku cipta, segala sesuatunya akan berjalan dengan seimbang. Tuhan pun menjelaskan pada Melaikat tentang benua Eropa. Di Eropa Utara, Tuhan menciptakan tanah yang penuh peluang dan menyenangkan seperti Inggris, Skotlandia, dan Perancis. Tetapi di tempat itu juga Tuhan menciptakan hawa dingin yang menyengat dan menusuk tulang. Di Eropa Selatan, Tuhan menciptakan manusia yang agak miskin seperti Spanyol, Italia, dan Portugal. Tetapi disertai dengan diciptakan banyak sinar matahari dan cuaca yang hangat, cita pemandangan yang indah seperti Selat Gibraltar. Melaikat tiba-tiba menunjuk sebuah gugusan pulau. Kata Melaikat, daerah apa itu ya Tuhanku? Tuhan berkata pada Melaikat, Oh itu Indonesia, sebuah gugusan pulau yang indah, selalu dilimpahi sinar matahari, negara yang sangat kaya, lautnya menyimpan berjuta-juta ikan yang siap dipanen. Aku ciptakan beraneka flora dan fauna yang disana banyak air dan hujan. Aku ciptakan penduduk yang ramah-tamah, gemar bergotong-royong, beraneka macam kebudayaannya. Masyarakatnya bekerja keras, bersahaja, dan mencintai seni. Melaikat pun heran dan memprotes Tuhan. Loh, bukannya katanya tadi akan ku diciptakan keseimbangan ya Tuhan. Lalu kenapa Indonesia semuanya baik? Tuhan pun menjawab, tunggu sampai ku tempatkan orang idiot di pemerintahannya. Dan kami selaku warga negara menyampaikan terima kasih kepada para pahlawan yang ikhlas mengorbankan jiwa dan raganya demi terbentuknya dan berdirinya bangsa Indonesia. Dan kami sebagai warga negara ingin meminta maaf kepada para pahlawan karena ternyata sampai saat ini kita masih belum sepenuhnya semua mertekan. Kita masih diperkudak oleh bangsa asing. Dan ini salah siapa? Itulah yang tadi kata Tuhan. Tunggu sampai ku tempatkan orang idiot di pemerintahannya. Dan ini yang terjadi sekarang. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.